Pendekar bodoh, Jili 47. Dengan ilmu pedang Honle Kiam Hoat Lin Lin dapat mendesak Sian Ke Losu dan pada saat gelindewa di tangan Sian Ke Losu menangkis dengan sekuat tenaga untuk membuat pedang pendek di tangan Lin Lin terpental, gadis itu dengan sangat cerdik dan cepatnya lantas menarik kembali pedangnya dan ketika melihat ada lowongan yang terbuka segera menggunakan gerak tipu angi memetik kembang, langsung pedangnya ditusukan ke arah igalawan di bawah lengan yang memegang gendwa. Sian Ke Losu berusaha mengelak. Akan tetapi gerakan Lin Lin itu luar biasa cepatnya dan juga tidak diduganya semula, maka tiada ampun lagi pedang Honle Kiam yang tajam itu dengan jitu menusuk dadanya dari bawah lengan. Sian Ke Losu menjerit, kemudian gendwanya terlepas, tubuhnya sempoyongan lalu roboh dan tewas pada saat itu juga. Juga Bolang Hwasio yang sudah tidak tahan menghadapi Li Kong Sian, dengan nekat lalu memutar-mutar poan keantik di tangannya dan menyerang bagaikan harimau terluka yang sudah nekat hendak mengadu jiwa. Li Kong Sian terus mengurung dengan sinar pedangnya sehingga kini Bolang Hwasio terpaksa memergunakan lewakannya untuk mengerahkan tenaga pada kedua senjatanya, menangkis sambil terdesak mundur. Ujung pedang Li Kong Sian berkelebat cepat mengarah tenggorokannya dan Bolang Hwasio lantas membuat gerakan nekat yang hendak memberi pukulan maut tanpa peduli akan keselamatan sendiri. Pada waktu pedang itu meluncur ke arah lehernya, dia hanya sedikit miringkan kepala dan berbareng dengan itu mengirim tusukan dengan sepasang poan keantik ke arah dada Li Kong Sian. Bila Li Kong Sian meneruskan serangannya dengan membalikan pedang, maka ia pun akan termakan oleh sepasang poan keantik itu dan keduanya pasti akan tewas. Akan tetapi tentu saja Li Kong Sian tidak mau diajak mati bersama, maka ia berseru keras dan menggerakkan tangan kirinya yang mengeluarkan uap putih. Kiranya Li Kong Sian telah menggunakan gerakan dari ilmu silap pecin hoatsut untuk menangkis tusukan poan keantik itu. Sedangkan pedangnya tetap dia teruskan dengan bacokan ke arah leher lawan. Bolang Hwosyo merasa girang melihat ini karena dia telah mengerahkan seluruh tenaga luakannya yang tinggi ke arah tangan yang memegang senjata, maka ia merasa pasti bahwa tusukannya akan menewaskan musuh. Tidak tahunya, ketika tangan kiri Li Kong Sian menyampok, poan keantiknya kena disampok terpental oleh tenaga yang luar biasa sehingga dia merasa terkejut sekali. Pada waktu itu pedang Li Kong Sian telah datang menyambar. Bolang Hwosyo berusaha mengelak, akan tetapi terlambat. Ia pun menjerit keras dan roboh mandi darah dengan leher hampir putus oleh pedang Li Kong Sian. Kini Lin Lin dan Li Kong Sian melihat pertempuran yang terjadi antara Chin Hai dan Tai Ke Losu dengan serunya. Tai Ke Losu yang harus menghadapi Chin Hai seorang diri, merasa juri sekali karena dia pernah merasai kelihayan pemuda ini. Melihat betapa Sian Ke Losu dan Bolang Hwosyo sudah tewas, dia menjadi nekat dan menyerang Chin Hai dengan mati-matian. Tengkora kecil di tangannya lalu diputar-putar laksana maut sendiri terbang berkeliaran mencari korban. Ada pun Chin Hai yang pernah menghadapi Dat Ke Losu, bahkan dahulu hampir saja mendapatkan celaka karena pengaruh racun jahat yang keluar dari tengkorak itu, bersilat dengan sangat hati-hati. Sebegitu jauh dia belum berani membacok tengkorak itu, kuatir kalau kalau racun jahat dan senjata-senjata rahasia yang ada di dalam tengkorak itu akan menyambar keluar dan biarpun ia akan dapat mengelak. Namun hawa beracun yang luar biasa itu masih tetap merupakan bahaya besar. Dulu pun baru lewat dekat mukanya saja dan dia mencium bau racun, dia telah terkena celaka dan kalau tidak kebetulan bertemu dengan suhunya, tentu dia telah binasa. Melihat keraguan-raguan kekasihnya, Lin Lin hendak maju membantu, akan tetapi Chin Hai melarangnya. Mundurlah Lin Moi, sekarang juga aku akan merobohkannya. Lihat. Lin Lin melompat mundur kembali dan pada saat itu tengkorak kecil menyambar ke arah Chin Hai dengan mulut di depan seakan-akan hendak mencium muka pemuda itu. Chin Hai tidak mengelak, hanya memandang dengan tajam dan kedua pedang di tangannya telah siap sedia. Ketika tengkorak itu sudah datang dekat, tiba-tiba saja pedang pendek di tangan kirinya menyambar dari samping dengan miring, yaitu dia tidak menggunakan tajamnya pedang untuk membacok, hanya mempergunakan permukaan pedang untuk menampar dari arah samping dengan tenaga yang diatur sedemikian rupa hingga tengkorak itu kena ditampar dan terbalik. Kini mukanya menghadap kepada tai kek losu. Secepat kilat pedang Chin Hai di tangan kanan lalu membacok tengkorak itu dari belakang sambil menggunakan tenaga luakang sekerasnya dan ketika terdengar suara ledakan yang terjadi pada waktu tengkorak itu kena bacok, Chin Hai segera lompat menjauh dan kebetulan sekali Lin Lin pada saat itu berdiri dekat, maka Chin Hai segera menyambar lengan kekasihnya dan di bawahnya melompat juga. Memang Chin Hai telah berlaku sangat hati-hati dan hal ini ada baiknya bagi dia dan Lin Lin, karena kalau ia tidak bertindak cepat, mungkin mereka akan terancam bahaya. Pada waktu tengkorak itu meledak, tidak hanya dari mulut, hidung serta matanya saja keluar jarum-jarum beracun yang amat jahat dan yang kesemuanya melayang ke arah tai kek losu, akan tetapi setelah semua jarum habis, tengkorak itu sendiri meledak dan pecah berhamburan menjadi potongan-potongan kecil yang lantas menyambar ke sekelilingnya. Potongan ini tidak boleh dipandang rendah, karena setiap potongan kecil ini mengandung racun jahat dan apabila melukai kulit, akan membahayakan jiwa yang terluka. Tai kek losu yang tadinya sudah merasa gembira melihat Chin Hai berani membacok tengkorak itu, menjadi terkejut sekali ketika melihat betapa semua senjata rahasia yang keluar dari tengkorak yang telah terbalik itu menyambar ke arahnya. Ia hendak mengelak pergi, akan tetapi terlambat. Beberapa batang jarum telah mengenai tubuhnya dan tanpa berteriak lagi ia roboh dan tewas oleh jarum-jarumnya sendiri. Li Kong Sian juga melompat pergi ketika ledakan tengkorak terjadi, dan dia kemudian menghampiri Chin Hai dan Lin Lin Sute dan Sumoy, Kalian benar-benar gagah perkasa. Apakah supek Buk Pun Su dalam keadaan sehat-sehat saja katanya sambil tersenyum tenang? Melihat sikap orang ini, baik Lin Lin maupun Chin Hai merasa tertarik dan suka. Sikap Li Kong Sian pulos, jujur, dan sederhana sekali, hampir sama dengan sikap Buk Pun Su. Setelah menjura dan memberi hormat, Chin Hai segera memegang tangan Li Kong Sian dengan gerang dan berkata, Beliau sehat, Su Heng. Sudah lama aku mendengar tentang namamu yang besar. Alangkah senangnya hatiku dapat bertemu dengan kau, apalagi karena mendengar tadi bahwa kau telah bertunangan dengan Ang Ino Chu. Kembali Li Kong Sian tersenyum. Aku memang sedang mencarinya, dimanakah dia? Chin Hai lalu menceritakan pengalamannya dan menceritakan pula bahwa Ang Ino Chu dan yang lain-lainnya mendapat tugas dari Buk Pun Su untuk membagi-bagikan harta pusaka kepada rakyat miskin. Li Su Heng, ada berita girang untukmu, tiba-tiba saja Lin Lin yang lincah dan jenaka itu berkata kepada Li Kong Sian sambil menatap wajah pemuda yang tenang dan tampan itu. Li Kong Sian sudah mendengar dari Ang Ino Chu tentang kejenakaan gadis ini dan dia tahu bahwa tunangannya amat mengasihinya. Maka sambil tertawa dia berkata, Sumoy, kau tentu akan menggoda aku. Silakanlah, apakah berita girang yang kau maksudkan? Aku sudah mendengar tentang syarat-syarat yang diajukan oleh Enci Im Giyok kepadamu dan Eh haha, alh, dari mana kau bisa mengetahui hal itu? Li Kong Sian memotong sambil memandang heran, akan tetapi dia tidak marah karena bibirnya tetap tersenyum. Dari Enci Mah Ho A. Li Kong Sian mengangguk-angguk dan Lin Lin melanjutkan bicaranya, dan sekarang, dua daripada tiga syarat itu telah terpenuhi. Aku dan Eng Koh A sudah bertemu kembali sebagaimana yang diharapkan oleh Enci Im Giyok dan syarat kedua pun telah terlaksana. Li Kong Sian menatap wajah Lin Lin dengan tajam, kini senyumnya menghilang. Sumoy, apa maksudmu? Syarat yang mana? Lekas kau ceritakan padaku. Sutemu yang jahat itu telah tewas dalam tangan Haiko. Apa wajah Li Kong Sian menjadi pucat sekali dan dua butir air mata menitik turun? Ia memandang kepada Chin Hai yang berdiri sambil menundukan kepala karena pemuda ini pun sudah mendengar betapa besar cinta kasih Li Kong Sian terhadap Song Kun. Sikap dan wajah Chin Hai ini membuat hati Li Kong Sian lemah kembali. Kalau saja yang membunuh Song Kun bukan pemuda ini, pasti ia akan menjadi marah dan membalas dendam. Akan tetapi, pemuda ini adalah Sutenya sendiri pula, murid Bu Pun Su yang tidak saja kepandainya lebih tinggi daripada dirinya sendiri, akan tetapi pemuda ini adalah seorang pemuda yang sangat dicinta oleh Ang In Yo Chu. Sute, kau benar-benar lihai sekali. Tak sembarang orang dapat merobohkan Song Kun, bahkan terus terang saja, aku sendiri tidak sanggup mengalahkannya. Coba kau tuturkan bagaimana hal itu terjadi. Maafkan aku banyak-banyak, Li Su Heng. Memang dia lihai sekali dan andai kata dia tak tersesat dan menjadi seorang jahat, mungkin aku pun tidak akan dapat mengalahkannya. Akan tetapi, kejahatan pasti akan hancur dan kalah pada akhirnya. Kemudian Chin Hai lalu menceritakan mengenai pertempurannya dengan Song Kun yang disaksikan oleh Bu Pun Su. Juga menuturkan pula betapa Song Kun telah mencuri obat dan menggunakan obat itu untuk mengancam dan hendak mengganggu Lin Lin. Mendengar ini semua, Li Kong Sian menarik napas panjang. Sayang betapapun gagah seseorang, apabila ia tidak memiliki kesempurnaan budi, ia menjadi orang yang sehinah-hinanya dan serendah-rendahnya dan akhirnya orang itu pasti akan mengalami bencana besar dalam hidupnya. Kau benar, Su Heng, kata Chin Hai dan Lin Lin hampir berbareng. Dan sekarang kalian hendak pergi ke manakah? Kami hendak pergi ke Goa Tengkorak, tempat tinggal Su Hubu Pun Su, jawab Chin Hai. Bagus. Aku pun ingin sekali bertemu dengan orang tua itu, kata Li Kong Sian. Untuk memenuhi syarat ketiga, bukan Su Heng Lin Lin menggoda dan Li Kong Sian mengangguk-angguk sambil tersenyum dan memandangnya. Kau benar-benar natal, Sumoy, ketiganya lalu tertawa. Sebelum kita pergi, lebih dulu marilah kita mengubur jenazah tiga orang ini. Mendengar ucapan Li Kong Sian ini, Lin Lin dan Chin Hai merasa kagum dan diam-diam memuji keluhuran budi tunangan Ang Inio Chu itu. Chin Hai makin merasa girang bahwa Ang Inio Chu mendapat calon suami yang selain gagah perkasa, juga berbudi tinggi. Jenazah Taik Kek Losu, Sian Kek Losu dan Bolang Hwasuo lalu mereka kubur dengan baik-baik, menjadi tiga gundukan tanah berjajar dan sebagai tandanya, Li Kong Sian memindahkan tiga batang pohon siong yang masih kecil, dan ditanam di depan kuburan-kuburan itu. Matahari telah menurun ke barat ketika mereka bertiga selesai melakukan pekerjaan itu dan kemudian melanjutkan perjalanan menuju ke Goa Tengkorak. Kini kita ikuti perjalanan Ang Inio Chu yang bertugas membagi-bagikan sekantung harta pusaka itu kepada rakyat jelata yang miskin. Oleh karena darah baju merah ini memang sudah biasa melakukan perjalanan seorang diri, dan pula untuk membagi-bagikan harta benda itu memang seharusnya berpencar, maka dia segera memisahkan diri dan berjanji akan saling bertemu dengan kawan-kawannya ini di rumah Lin Lin di Tiang An sebagai tempat tujuan terakhir. Mereka saling berpesan bahwa apabila ada yang berjumpa dengan Chin Hai dan Lin Lin, harus memberitahu bahwa kedua teruna remaja itu pun ditunggu di Tiang An. Dengan demikian, maka nantinya mereka tak usah saling mencari dan dapat mengarahkan tujuan perjalanan mereka ke suatu tempat tertentu. Ang Inio Chu lalu melakukan perjalanan seorang diri seperti biasa, bebas bagaikan seekor burung di udara. Dia membagi-bagi harta benda itu dengan adil dan memilih orang-orang yang benar-benar berada dalam keadaan yang amat sengsara. Pekerjaan ini dia lakukan dengan hati gembira sebab keharuan dan kegirangan wajah orang-orang yang menerima pembagian itu membuat hatinya ikut merasa terharu dan girang sekali. Pada suatu hari, ketika ia tiba di luar kota Langi, tiba-tiba ia melihat bayangan dua orang dari jalan simpangan. Ang Inio Chu cepat bersembunyi di belakang sebatang pohon ketika melihat bahwa dua orang itu bukan lain i alah Ai Kong Ho Siang dan Mi Wito Anio. Kedua orang itu berlari cepat memasuki kota Langi, maka diang diam Ang Inio Chu mengikuti mereka. Darah baju merah ini merasa benci bukan main terhadap Ai Kong Ho Siang yang sudah mencelakakan Lin Lin, maka dia sudah mengambil keputusan untuk mencari kesempatan membunuh Ho Siu jahat itu agar kelak tidak menimbulkan kekacauan pula. Akan tetapi, melihat bahwa Ho Siu itu bersama Wi Wito Anio yang kosan, ia merasa ragu-ragu untuk turun tangan, karena terlalu berat baginya untuk menghadapi dua orang tangguh itu. Kedua orang itu menuju ke sebelah barat kota dan secara diam-diam Ang Inio Chu terus mengikuti mereka. Sesudah tiba di ujung kota, mereka masuk ke dalam sebuah gedung yang besar. Ang Inio Chu mengambil jalan dari belakang dan pada saat melihat bahwa di belakang gedung itu sunyi, ia lalu melompati pada tembok dan mengintai. Dan apa yang dilihatnya di dalam gedung itu membuat hatinya berdebar karena terkejut dan heran. Ternyata bahwa di dalam gedung itu terdapat sebuah ruangan yang amat lebar dan yang dipasangi banyak meja dan kursi. Ruangan itu telah penuh oleh banyak orang dan justru orang-orang inilah yang membuat Ang Inio Chu terkejut, karena dia melihat wajah-wajah yang telah dikenalnya baik, antara lain Kam Hang Sin Perwira Tinggi Kerajaan, Ceng Tek Ho Siang dan Ceng Tu To Jin. Si Ho Siu yang selalu tertawa dan Tosu yang selalu mewe, Kong Lian Sem Lo Jin tiga orang tokoh Liyong San, Giyok In Chu, Giyok Yang Chu, dan Giyok Keng Chu. Tampak juga Siu Kuat Moli, Lokun To Jin dan dua orang yang baru masuk, yaitu Hai Kong Ho Siang dan Mi Wito Anio. Orang-orang ini adalah sebagian daripada orang-orang yang tadinya mewakili golongan-golongan yang bermusuhan, yaitu golongan Turki, Mongol, dan kerajaan yang semuanya telah dikalahkan oleh Buk Pun Su. Mengapa mereka sekarang mengadakan pertemuan bersama? Apakah mereka hendak mengadu kepandayan? Ang Inio Chu mengintai dengan hati-hati sekali oleh karena dia maklum bahwa orang yang berada di dalam itu bukanlah orang-orang lemah dan berbahaya sekali baginya apabila sampai dapat terlihat oleh mereka. Kebetulan sekali di luar gedung itu terdapat setumpuk rumput kering, maka ia mendapatkan tempat persembunyian yang baik sekali di belakang rumput itu, sambil mengintai melalui celah-celah jendela yang berada dekat di situ. Agaknya Hai Kong Ho Siang dan Wiwi To Anio merupakan orang terakhir yang dinanti-nantikan, karena setelah mereka berdua datang dan disambut oleh Kam Hang Sin lalu dipersilakan duduk, perwira itu segera berdiri dari tempat duduknya dan berkata kepada semua orang. Cui sekalian, aku mengaturkan banyak-banyak terima kasih dan selamat datang bagi Cui sekalian yang telah sudi memenuhi undangan kami untuk berkumpul di sini. Hal ini membuktikan bahwa bagaimanapun juga, Cui sekalian masih ingat akan kebangsaan sendiri. Sebagaimana yang Cui sekalian ketahui, harta pusaka yang menjadi hak milik kerajaan bangsa kita itu telah dicuri dan dibawa pergi orang. Kita tak perlu membongkar-bongkar urusan yang lalu dan sekarang kita merupakan sekumpulan orang yang hendak berusaha mendapatkan kembali harta pusaka itu dan membasmi para pemberontak yang telah berani berlancang tangan mencuri harta pusaka dari tangan kita. Hai Kong Ho Siang berdiri sendiri dan mengangkat tangannya, tanda bahwa ia minta Kam Hang Sin berhenti bicara karena ia sendiri hendak bicara. Matanya yang tinggal satu itu bersinar-sinar tajam memandang kepada Kam Hang Sin ketika ia berbicara. Kam Chi Yang Kun, pencuri harta pusaka itu adalah Hok Peng Tai Su, seorang yang berilmu tinggi dan tangguh. Selain dia, masih ada pula Bu Pun Su yang selalu mengacaukan keadaan, karena kami tahu bahwa dia pun menghendaki harta pusaka itu. Siapa tahu kalau-kalau kedua orang tua jahat itu telah bersekutu. Hal ini tak boleh dipandang ringan, karena selain mereka berdua yang liai, masih banyak terdapat anak muridnya yang tak berboleh dipandang ringan, seperti pendekar bodoh, Ang In Yo Chu, Kue E Lin, Mah Ho A, Kue E Yan, dan ada pula nelayan cengeng. Kam Hang Sin mengangguk-angguk, aku maklum, Hai Kong Su Hu, dan aku pun telah tahu akan kelihayan mereka. Akan tetapi dengan kerjasama yang baik dan mengerahkan tenaga kita dibantu dengan para perwira sayap Garuda yang banyak jumlahnya, apakah sukarnya untuk menangkap mereka dan merampas kembali harta pusaka itu? Wiwi To An Yo berdiri dan biarpun suaranya halus, akan tetapi jelas terdengar bahwa ia merasa gemas dan marah sekali ketika ia berkata, Apa artinya berbicara tentang merampas kembali harta pusaka? Harta itu telah mereka sebar dan bagi-bagikan kepada rakyat. Ini semua adalah salahnya bu pun su dan kalau perundingan ini dimaksudkan untuk menghukum dia, aku baru mau turut serta setelah berkata demikian, Wiwi To An Yo duduk kembali di dekat Hai Kong Ho Siang. Terdengar seruan-seruan marah dari sana-sini mendengar bahwa harta pusaka itu sudah dibagi-bagi kepada rakyat. Ada pun Kam Hang Sin yang sudah mengetahui hal itu, hanya tersenyum dan berkata, Cui sekalian, memang benar ucapan Wiwi To An Yo tadi. Aku pun sudah mendengar tentang hal itu, dan rupanya para pemberontak itu hendak menghasut rakyat agar supaya memberontak pula dengan menyogok harta benda pada mereka. Akan tetapi, kita akan bertindak tegas dan membasmi sebelum mereka mendapat kesempatan mengumpulkan tenaga bantuan. Aku membawa surat resmi dari kaisar sendiri yang ditujukan kepada Cui yang gagah perkasa. Sambil berkata demikian, Kam Hang Sin mengeluarkan sesampul surat yang dibungkus sutra kuning bersulamkan burung Hong. Ketika dia membacakan surat itu, semua orang terdiam dengan penuh hormat. Karena bagaimanapun juga, menerima surat dari kaisar sendiri adalah satu penghormatan besar yang jarang sekali dirasakan orang. Isi surat itu ternyata adalah satu pengharapan dari kaisar agar orang-orang gagah suka membantu usaha kaisar menangkap atau menghukum para pemberontak yang dipimpin oleh Bu Pun Su dan Hok Peng Tai Su. Ternyata dalam sakit hatinya untuk dapat membalas kekalahannya, Kam Hang Sin sudah berhasil memujuk kaisar untuk mengeluarkan putusan menghukum kedua tokoh besar itu supaya dia dapat mencari bala bantuan dengan mudah. Selain mengharapkan untuk mendapat pertolongan, di dalam surat itu kaisar menjelaskan bahwa orang-orang gagah yang suka mengulurkan tangan menolong kelak akan diberi pangkat tinggi, tempat tinggal gedung besar di dalam kota raja, dan sejumlah uang yang banyak sekali. Tentu saja semua orang yang hadir di situ merasa mengilar mendengar janji upah yang besar itu. Bukan semata metu upahnya yang mereka inginkan, akan tetapi nama besar dan penghormatan. Kini terbukalah kesempatan untuk membantu kaisar dan membuat pahala yang akan mendatangkan hasil besar dan nama baik di samping menebus semua dosa mereka yang lalu. Memang, hampir semua orang yang hadir di sana, kecuali hamba-hamba kaisar, dahulu seringkali melakukan pelanggaran-pelanggaran yang berarti berdosa kepada kaisar, dan dengan adanya kesempatan ini, maka dosa-dosa itu tentu akan dilupakan dan bahkan akan mengangkat diri mereka menjadi orang-orang berkedudukan tinggi. Kalau demikian, aku setuju kata Wiwi To'anyo dan untuk menutupi keinginannya akan kedudukan dan kemuliaan yang dijanjikan oleh kaisar itu, ia berkata lagi, Bukan, karena aku inginkan semua kemuliaan itu, akan tetapi karena aku akan mendapat kesempatan membalas dendam kepada Bu Pun Su yang sudah menghina kita dan kepada Ho Peng Tai Su yang telah mencuri harta pusaka itu. Tentang kelihayaan mereka, jangan khawatir, aku memiliki seorang supek yang menjadi tokoh nomor satu di daerah barat, yaitu Pok Pok Sian Jin. Kalau aku berhasil minta bantuannya, jangankan baru Bu Pun Su dan Ho Peng Tai Su biar ditambah seratus orang lagi, dengan mudah mereka akan dapat dihancurkan. Semua orang memandang heran karena sepanjang pendengaran mereka, tokoh besar dari barat yang disebut Pok Pok Sian Jin itu kabarnya sudah musnah dan sudah naik ke sorga menjadi dewa. Demikianlah dongeng yang dituturkan orang. Hai Kong Ho Siang tertawa. Memang di atas dunia ini terdapat empat orang tokoh besar yang dapat disebut menduduki tempat tertinggi di dunia perselatan. Untuk daerah selatan dan timur, nama Bu Pun Su dan Ho Peng Tai Su disebut-sebut sebagai dua tokoh besar tanpa tandingan. Akan tetapi di bagian barat terdapat Pok Pok Sian Jin, adapun di bagian utara terdapat S.W.I. Kiat Sian Su, suhu dari Tai Ke Lo Su. Ku dengar bahwa Tai Ke Lo Su dan Sian Ke Lo Su sudah tewas oleh pendekar bodoh, maka kalau kita pergi ke utara dan melaporkan hal ini kepada S.W.I. Kiat Sian Su, mustahil dia tidak akan turun gunung membantu kita. Semua orang merasa girang sekali karena kalau saja dua orang sakti itu benar-benar mau turun gunung membantu, pekerjaan yang berat dan hebat ini akan jauh lebih ringan lagi. Tiba-tiba Cheng Tu To Su sambil mewek-mewek bangun berdiri dari tempat duduknya dan berkata, Cui, sesudah diadakan persetujuan untuk bekerja sama, menurut pendapat Pinto yang bodoh, ada baiknya kalau diangkat seorang ketua atau pemimpin agar segala pekerjaan yang dilakukan berada di bawah pimpinan seorang yang tepat dan yang terbaik di antara kita semua. Mendengar ucapan ini, semua orang saling pandang dan mulailah mereka sama-sama mempertimbangkan, siapa kiranya yang tepat untuk dijadikan pemimpin. Seorang ketua harus mempunyai kepandayan tertinggi, maka untuk menentukan siapa yang patut menjadi ketua, lebih baik kita mengajukan beberapa orang calon, kemudian calon-calon itu menguji kesaktian untuk membuktikan bahwa dia memang cukup pandai untuk diangkat menjadi ketua, kata Hai Kong Ho Siang. Orang-orang lalu saling bercakap-cakap hingga keadaan menjadi riuh, sedangkan Ang Inio Chu yang melihat dan mendengar semua ini, diam-diam merasa terkejut sekali. Kalau mereka semua telah bersatu dan berhasil memanggil kedua orang tokoh besar yang tadi disebutkan, maka pihaknya akan menghadapi lawan yang amat tangguh. Ia pernah mendengar nama Pok-Pok Sian Jin yang bertapa di puncak Kobisan dan juga sudah mendengar nama S.W.I. Kiat Sian Su yang bertapa di pegunungan daerah Mongolia, dan kabarnya kedua orang itu memiliki kesaktian yang luar biasa. Sambil menahan nafas agar jangan mengeluarkan suara berisik, Ang Inio Chu melanjutkan pengintaiannya. Sesudah dipilih-pilih, pada akhirnya yang diajukan menjadi calon adalah tiga orang yang dianggap memiliki ilmu kepandayan cukup tinggi, yaitu Hai Kong Ho Siang, Wiwi To Anio, dan Kam Hang Sin sendiri. Tadinya Syokwat Moli si nenek Bongkok juga dipilih, akan tetapi ia tidak mau menerimanya dan mengundurkan diri sambil berkata, Hai Kong Su Heng telah dipilih, kenapa pula aku sebagai semuanya harus maju? Biarlah dia yang mewakili aku sekalian. Sambil tersenyum Kam Hang Sin berkata kepada Hai Kong Ho Siang dan Wiwi To Anio, oleh karena kita berada di antara kawan-kawan sendiri, maka ku harap adu kepandayan ini dilakukan dalam care damai sebagaimana yang biasa dilakukan oleh perwira-perwira kerajaan. Bagus, bagaimana kah care itu, Kam Chiang Kun tanya Wiwi To Anio. Di waktu para perwira menguji kepandayan, mereka memergunakan sepasang sumpit gading yang dipegang pada tangan kanan seperti orang sedang makan nasi. Kemudian dengan sumpit itu mereka saling menjepit dan berusaha membutut sumpit pada tangan lawannya dan siapa yang sumpitnya terlepas, dia dianggap kalah. Baik sekali Hai Kong Ho Siang memuji. Memang siapa yang lebih tinggi lewekangnya akan mendapat kemenangan. Akan tetapi, tentu saja kita tidak boleh menyerang tangan orang dengan sumpit itu, bukan? Tidak boleh sama sekali. Dalam hal ini tentunya kita harus mengandalkan kejujuran dan kepandayan, sama sekali tidak boleh melukai tangan lawan. Setelah mendapat persetujuan, Kam Hang Sin, Wiwi To Anio dan Hai Kong Ho Siang lalu duduk mengelilingi sebuah meja dan para pelayan segera mengambil tiga pasang sumpit gading. Untuk menguji kekuatan sumpitnya itu, Kam Hang Siang lalu berseru keras dan menancapkan serasang sumpit itu di atas meja sehingga sumpit itu menancap sampai setengahnya di dalam kayu meja yang keras itu. Wiwi To Anio tersenyum. Ia pun ingin menguji kekuatan sumpitnya yang akan digunakan dalam pertandingan ini, maka dia pun mengetuk-ngetuk ujung meja dengan perlahan dan hancurlah ujung meja itu berhamburan ke bawah. Hai Kong Ho Siang tidak mau kalah. Dia menggunakan serasang sumpitnya seperti dua batang pensil dan menggurat-guratkan ujungnya pada permukaan meja. Maka tampaklah guratan-guratan yang dalam pada permukaan meja itu, bagaikan tanah lempung yang digurat-gurat dengan pisau tajam saja. Orang-orang yang melihat demonstrasi luokang dari tiga orang itu bersorak memuji, dan angin yoku sendiri diam-diam merasa kagum melihat pengerahan tenaga luokang yang tidak boleh dianggap peringan itu. Menurut kebiasaan seperti dituturkan oleh Kang Hong Sin, karena pengikut pertandingan itu ada tiga orang, maka segera dilakukan undian untuk menentukan siapa yang harus bertanding lebih dulu. Pemenang pertandingan pertama ini lalu akan berhadapan dengan orang ketiga untuk menentukan juara dan jabatan ketua. Pada saat undian dilakukan, ternyata bahwa yang mendapat giliran pertama adalah Kang Hong Sin dan Nwiwi To'anyu. Mereka tersenyum dan duduk berhadapan dengan tangan menjepit sumpit masing-masing. Ciyang Kun, silakan kau mulai lebih dulu, oleh karena kau yang lebih tahu mengenai kera pertandingan ini. Kang Hong Sin mengangguk dan berseru, To'anyu, jagalah sumpitmu sambil berkata demikian, sepasang sumpit Kang Hong Sin digerakan dengan terbuka seperti sepasang patuk burung, hendak menjepit sumpit di tangan Nwiwi To'anyu. Nenek tua ini tidak mengelak karena dia hendak mengukur sampai di mana kehebatan tenaga lawan. Ia membiarkan sepasang sumpitnya terjepit dan ternyata bahwa sepasang sumpitnya itu terjepit kuat bagaikan terjepit oleh catut besi saja. Kini adu tenaga dimulai. Kang Hong Sin mengerahkan tenaga untuk memutar sumpit lawannya agar terlepas dari pegangan. Akan tetapi ia merasa betapa sumpit itu dipegang dengan kendur dan tenaga luakangnya tidak berdaya menghadapi tenaga halus yang meruntuhkan gerakannya dengan menyerah, akan tetapi yang mengandung kekuatan yang luar biasa besarnya hingga ketika ia mencoba untuk memutarnya, sepasang sumpit lawan itu bergerak sedikit pun tidak. Tiang Kun, kau sudah terlalu lama menjepit kata Wiwito Anio sambil tersenyum. Hal ini mengherankan Kang Hong Sin oleh karena di dalam pengerahan tenaga hitam, mengucapkan kata-kata merupakan pantangan. Ia membarangi pada saat Wiwito Anio membuka mulut, lalu membetot keras untuk menarik sumpit lawan supaya terlepas, akan tetapi alangkah terkejutnya ketika tiba-tiba sumpit lawan itu menjadi demikian licin hingga jepitannya terlepas. Kini Wiwito Anio yang menggerakkan sumpitnya dan ketika sumpitnya sudah terjepit sepasang sumpit Kang Hong Sin, nenek itu tiba-tiba membuat gerakan mendorong, bukan membetot. Ini adalah gerakan yang licin dan penuh perhitungan, karena pada waktu itu Kang Hong Sin memang sedang mengerahkan tenaga untuk menahan sumpitnya, maka tentu saja ketika tiba-tiba didorong, tangannya menjadi terdorong dan sumpitnya hampir terlepas. Pada saat dia mempertahankan diri dan mulai merobah tenaganya dari menarik menjadi mendorong untuk melawan tenaga dorongan lawan, tiba-tiba Wiwito Anio secara tidak terduga-duga membetot sekerasnya sambil berseru. Lepas. Hal ini betul-betul tak pernah diduganya, maka Kang Hong Sin tak dapat mempertahankan sumpitnya lagi dan sungguhpun dia masih mampu mempertahankan sebatang yang lain telah kena dibetot terlepas. Kang Hong Sin bangun berdiri dan menjura di depan Wiwito Anio mengaku kalah, sedangkan para hadirin bertepuk tangan memuji. Hai Kong Ho Siang tertawa terbahak-bahak. Permainan yang bagus sekali. Selain tenaga dan keuletan, dalam permainan ini juga diperlukan kecepatan serta kelincahan, ditambah lagi otak yang cerdik. Aku yang bodoh mana dapat melawan To Anio akan tetapi sambil berkata demikian, dia lalu duduk menghadapi Wiwito Anio, menggantikan tempat Kang Hong Sin yang sudah kalah. Seranglah, Hai Kong kata Wiwito Anio menantang. Tidak, engkau saja yang menyerang, aku hendak mempertahankan diri saja, jawab Hai Kong Ho Siang yang cerdik. Ho Siang ini terkenal amat cerdik dan banyak tipu muslihatnya, maka Wiwito Anio berlaku hati-hati sekali. Nenek ini benar-benar ingin diangkat menjadi ketua, karena hal ini akan menguntungkannya. Kalau Naya yang menjadi pemimpin, maka dia mendapat kesempatan lebih banyak untuk membalas dendamnya kepada Bu Pun Su. Ia maklum bahwa dalam hal tenaga luakang dan ilmu silat, mungkin tingkatnya masih lebih tinggi dari Hai Kong Ho Siang, akan tetapi dalam hal kecerdikan, dia sering mengagumi Ho Siang ini. Wiwito Anio segera menyergap dengan sumpitnya untuk menjepit kedua sumpit Hai Kong Ho Siang, akan tetapi tiba-tiba Ho Siang ini membuka mulut sumpitnya dan kini sumpit-sumpit itu menjadi saling jepit. Sepasang sumpit Wiwito Anio menjepit sumpit Hai Kong Ho Siang sebelah bawah, sedangkan sepasang sumpit Hai Kong Ho Siang menjepit sumpit Wiwito Anio sebelah atas, bagaikan mulut dua ekor jangkerik sedang saling gigit dalam sebuah perkelahian yang sengit. Saking tegangnya pertandingan itu, tiada terdengar sedikitpun suara di antara penonton yang memandangnya. Kini Wiwito Anio maklum bahwa Hai Kong Ho Siang yang cerdik tidak mau mengadu kecepatan, karena itu dia sengaja menjepit sebuah sumpit lawan dan membiarkan sumpitnya yang sebatang terjepit pula sehingga dalam keadaan demikian, terpaksa mereka harus mengandalkan tenaga belaka. Mereka masing-masing tidak mau mengalah, dan dua pasang sumpit itu sampai tergetar saking serunya pertemuan tenaga mereka yang disalurkan melalui sepasang sumpit pada tangan masing-masing. Sebentar sumpit terputar ke kanan, sebentar ke kiri, akan tetapi keduanya sama kuat hingga empat batang sumpit itu seakan-akan telah tumbuh menjadi satu. Dari getaran-getaran yang menyerang ke jari-jari tangannya, Hai Kong Ho Siang maklum akan kehebatan tenaga luakang Wiwito Anio. Akan tetapi, nenek tua itu pun merasa betapa sepasang sumpit di tangan Hai Kong Ho Siang demikian kokoh kuatnya bagaikan dua bukit karang yang sukar dirobohkan. Lama sekali aduk tenaga ini berlangsung dan pada jidat Hai Kong Ho Siang sudah nampak keringat keluar membasai jidatnya, sedangkan Wiwito Anio juga mulai nampak pucat. Kam Hang Sin berdiri dengan Mat Le, terpentang lebar karena baru kali ini dia menyaksikan pertandingan sumpit yang demikian seru dan hebatnya. Tiba-tiba Wiwito Anio berseru keras sekali dan dia telah mengerahkan seluruh tenaganya. Hai Kong mencoba untuk bertahan, akan tetapi tiba-tiba krek. Terdengar suara keras dan tiga batang sumpit telah patah, yaitu dua batang sumpit Hai Kong Ho Siang dan sebatang sumpit Wiwito Anio. Hal ini menunjukkan bahwa luakang Wiwito Anio masih menang setingkat. Hai Kong Ho Siang menghapus keringatnya sambil tertawa. Sudah ku katakan bahwa aku tak akan bisa menang menghadapi Wiwito Anio yang tangguh. Akan tetapi, kita semua enak-enak mengadu kepandayan hingga melupakan orang yang mengintai dari luar. Ang Inio Chu merasa terkejut bukan main dan serba salah. Terang bahwa matuh Hai Kong Ho Siang yang tinggal satu itu awas sekali dan sudah dapat melihatnya. Ang Inio Chu tidak kenal arti takut, akan tetapi dalam keadaan seperti itu dia benar-benar menjadi bingung. Kalau ia melarikan diri dari situ, dia akan merasa malu kepada diri sendiri. Sebaliknya jika dia melompat masuk, dia yakin bahwa dia tidak akan kuat menghadapi sekian banyaknya orang-orang gagah. Akan tetapi, tiba-tiba terdengar suara orang tertawa dari sebelah atasnya yang disusul ucapan mengejek, Hahaha, memang semenjak tadi aku berada di sini. Bagaimana aku bisa masuk sebelum diundang? Ang Inio Chu terkejut bukan main. Bagaimana ada orang bisa berada di atasnya tanpa dia ketahui sama sekali? Dia menengok dan melihat seorang kakek botak duduk di atas tiang yang melintang di atas kepalanya. Kakek itu duduk bagaikan seorang anak-anak sedang menonton pertunjukan indah, sedangkan pada lengan kirinya terjepit sepasang tongkat bambu warna kuning. Dia menjadi tercengang karena dapat menduga bahwa orang ini tentulah hok pengkaisu yang pernah diceritakan oleh Mahua kepadanya. Dan, orang inilah agaknya yang sudah mencuri harta pusaka itu. Sementara itu, kakek botak yang bukan lain adalah hok pengkaisu itu, memandang kepadanya dan mengedipkan mati sambil menyeringai, memberi tanda agar darah baju merah itu jangan mengeluarkan suara. Sementara itu, ketika Hai Kong Ho Siang dan kawan-kawannya mendengar suara dari luar itu, segera berjaga-jaga dan Kam Hang Sin sebagai cuan rumah lalu berkata, tamu yang berada di luar dipersilakan masuk. Terdengar suara tertawa bergelap dan tiba-tiba ada tubuh seorang kakek botak melayang masuk dengan gerakan yang ringan sekali. Dengan sepasang matanya yang amat tajam, kakek botak itu menyapa semua orang yang berada di ruang itu dan berkata, Aduh, semua telah berkumpul. Bagus, bagus. Tadi telah ku saksikan pertandingan sumpit yang bagus. Aku tua bangka pun memiliki semacam permainan sumpit yang sama, akan tetapi apakah ada orang yang cukup bergembira untuk melayani ku bermain-main atau tidak? Entahlah. Biarlah pinceng melayanimu, kakek tua kata Hai Kong Ho Siang. Bagus, bagus, akan tetapi sebagai tamu baru, aku belum mendapat jamuan, sedangkan perutmu yang gendut sudah diisi penuh, tentu saja aku akan kalah tenaga. Biarkan aku makan beberapa mangkok sayur dahulu. Sambil berkata demikian, Hok Pengtaisu lalu mengambil semangkok daging kambing dan sepasang sumpit bambu. Sambil berdiri dia makan daging itu sepotong demi sepotong dan kelihatannya dia menikmati makanan itu. Lo Ciampo ini siapakah Kam Hang Sin bertanya karena merasa penasaran melihat lagak orang yang tidak tahu akan kesopanan. Baru saja namaku kau sebut-sebut, sekarang hendak bertanya pula, bukankah ini aneh namanya? Akan tetapi, aku jangan kau bandingkan dengan Buk Pun Su Yang Lihai. Terkejutlah semua orang, dan ketika mereka melihat ke arah dua batang tongkat bambu yang dikempit di bawah lengan kiri, Kam Hang Sin menjadi pucat dan bertanya. Apakah kau Hok Pengtaisu yang telah mencuri hartar pusaka? Tiba-tiba Hok Pengtaisu tertawa bergelap-gelap. Sudah berpuluh tahun aku orang tua menyembunyikan diri dalam goa dan akibat perbuatan orang-orang yang suka mencurilah yang menyebabkan aku keluar dari goa. Sekarang aku bahkan dituduh menjadi pencuri. Lucu, lucu kemudian, dengan tangan kiri masih menyanggam mangkok sedang di bawah lengan kiri itu masih terjepit tongkat-tongkat bambunya, Tangan kanan memegang sumpit, ia menuding ke arah Hai Kong Ho Siang dengan sumpitnya itu dan bertanya. Bagaimana, apakah kau masih mau melayani aku bermain sumpit? Boleh, asal kau orang tua jangan bermain curang. Kembali Hok Pengtaisu tertawa bergelap dan dia mengulurkan tangan yang memegang sumpit sambil berkata, Nah, kau jepitlah sumpitku ini. Hai Kong Ho Siang yang melihat bahwa sepasang sumpit kakek itu adalah sumpit bambu biasa saja, Lalu melangkah maju dan dengan sumpit gading yang kuat dia lalu menyerang maju, Akan tetapi bukan menjepit sumpit kakek itu, Melainkan menotok dengan sepasang sumpitnya ke arah pergelangan tangan Hok Pengtaisu. Akan tetapi, kakek bota ini agaknya tidak tahu akan kecurangan lawan, Maka dia hanya menggerakkan sumpitnya ke bawah, Lalu sesudah dapat menangkis sumpit di tangan Hai Kong Ho Siang, Dia memutar sumpitnya sedemikian rupa hingga sumpit Hai Kong Ho Siang ikut terputar-putar tanpa dapat ditahan pula. Terpaksa Hai Kong Ho Siang lalu mengerahkan seluruh tenaganya untuk membetot, Akan tetapi sumpitnya seolah-olah sudah timbul akar pada sumpit kakek itu sehingga tak dapat dibetot. Ia mengerahkan tenaganya lagi dan tiba-tiba kakek itu melepaskannya sehingga tubuh Hai Kong Ho Siang terhuyung ke belakang. Hahaha, kau lucu sekali Ho Siang katanya, Lalu dengan sumpitnya ia menjepit sepotong daging yang dimasukkan ke dalam mulutnya seakan-akan tak pernah terjadi sesuatu. Wiwi To Anio yang dapat memaklumi akan kelihayan kakek botak ini secara diam-diam menghampirinya dari belakang dengan sepasang sumpit gading di tangannya. Hok Peng Taisu, aku pun ikut bermain-main dengan sumpit. Dan belum juga habis kata-kata ini dia ucapkan, dia telah menyerang dengan sepasang sumpitnya, menotok jalan darah Hok Peng Taisu dari belakangnya. Kakek botak itu tidak bergerak ataupun membalikan tubuh, seakan-akan dia tidak mendengar ucapan tadi, hanya tangan kanannya yang memegang sumpit saja digerakkan ke belakang tubuhnya. Pada saat itu, Hai Kong Ho Siang yang merasa penasaran, lalu menyerang lagi dari depan dengan sepasang sumpitnya digerakkan ke arah kakek botak itu. Biarpun diserang dari belakang dan depan, agaknya Hok Peng Taisu masih saja terus enak-enakan mengunyah daging beberapa potong yang tadi dimasukkan ke dalam mulut. Ketika sumpit Wiwito Aniyo telah dekat dengan tubuhnya, tiba-tiba saja sumpit di tangan kanannya bergerak dan Krek! Terdengar suara, diikuti seruan Wiwito Aniyo yang lompat mundur karena merasa telapak tangannya sakit sekali, dan ternyata bahwa sepasang sumpitnya telah terpotong menjadi dua, setelah tadi terjepit oleh sumpit Bambu Ho Peng Taisu. Sedangkan dua batang sumpit Hai Kong Ho Siang yang menyambar ke arah ulu hatinya, juga tidak dihilangkan oleh kakek botak itu, akan tetapi tiba-tiba dia membuka mulutnya dan dua kali dia meniupkan daging-daging yang dimakan tadi dari mulut. Daging-daging itu meluncur bagaikan pelor dan tepat sekali mengenai ujung sepasang sumpit itu. Hai Kong Ho Siang hanya merasa betapa tusukan sumpitnya tertahan oleh tenaga yang kuat sekali dan tahu-tahu dia melihat betapa dua batang sumpitnya telah menancap pada dua potong daging baksel yang besar. Bukan main marahnya Hai Kong Ho Siang melihat hal ini dan dia merasa dirinya dipermainkan, maka dia pun berseru. Jangan jual legak di sini sambil berseru demikian dia mengayunkan tangan sehingga sepasang sumpitnya yang masih ada baksonya itu meluncur cepat ke arah dua metohok pengtaisu. Akan tetapi kakek botak itu sambil terkekeh-kekeh lalu berkata, Hwesio, mengapa kau tidak makan bakso-bakso itu? Lalu dia mengangkat kedua tongkat bambunya, memukul ke arah sepasang sumpit yang melayang itu. Heran sekali, ketika tongkat bambu itu beradu dengan sumpit, bakso yang berada di ujung sepasang sumpit itu melayang kembali ke arah Hai Kong Ho Siang, adapun sumpit-sumpitnya melayang ke samping, menuju kepada Wihwito Anio. Hai Kong Ho Siang mengelak dan sambil menyumpah-nyumpah segera mencabut keluar tongkat tularnya. Sedangkan Wihwito Anio juga menjadi marah dan menyampok kedua batang sumpit yang melayang ke arah dirinya itu hingga runtuh ke atas lantai. Kemudian, nenek ini pun maju menyerang dengan kedua tangan merupakan cakar burung Garuda. Sebenarnya, ilmu silateng Jiao Kang, kuku Garuda, yang dimiliki oleh nenek ini bukan eng Jiao Kang biasa, maka gerakannya aneh serta lihai sekali. Melihat dirinya akan dikeroyok, Hok Peng Tai Su segera menggerakkan serasang tongkat bambunya dan dua kali tubuhnya berkelebat, tahu-tahu tongkat tular di tangan Hai Kong Ho Siang sudah kena dibikin terpental dan Wihwito Anio hampir saja terkena sabetan itu pada pipinya. Keduanya merasa terkejut sekali dan melompat mundur. Hok Peng Tai Su tertawa terbahak-bahak. Kalian ini benar-benar merupakan cuan rumah yang kurang sopan. Sekarang lebih baik aku pergi saja lagi sesudah berkata demikian, kakek botak itu menggerakkan kakinya dan melayang pergi. Lo Ciam Pua, tunggu dulu tiba-tiba Kam Hang Sin berseru dan memburu ke pintu. Apakah hendakmu terdengar suara kakek botak itu dari atas genteng? Kami hendak menantangmu dan juga Buk Punsu untuk mengadakan pertandingan adu kepandayan di puncak Hoasan pada bulan 3. Apakah kau berani menerima tantangan kami ini? Kembali kakek botak itu tertawa terkekeh-kekeh. Tak usah kau ceritakan, aku pun sudah maklum akan maksud kalian yang buruk itu. Baik, baik. Memang sudah lama sekali aku ingin bertemu dengan Pok Pok Sian Jain dan SW Ikyat Sian Su. Mengenai Buk Punsu, aku tidak tanggung bahwa dia akan mau melayani ajakan kalian yang gila itu. Hok Peng Tai Su lalu melayang ke tempat mana Ang Inyo Chu bersembunyi dan memberi tanda dengan tangan agar supaya darah baju merah itu mengikutinya. Ang Inyo Chu segera melompat ke atas genteng dan mengikuti kakek itu pergi dari sana. Sesudah berada di tempat jauh, kakek botak itu berkata, Bukankah kau yang bernama Ang Inyo Chu? Ang Inyo Chu menjura dengan sangat hormatnya. Betul lociampu dan sudah lama aku yang bodoh mendengar tentang nama lociampu dari Mahoa. Aku merasa beruntung sekali dapat bertemu dengan seorang sakti seperti lociampu. Ahaha, jangan terlalu memuji, Nona. Kau tentu sudah mendengar semua kehendak mereka itu, bukan? Nah, sekarang semua terserah padamu apakah kau hendak menyampaikan undangan mereka terhadap Buk Pun Su atau tidak. Hanya saja, boleh kau katakan pada Buk Pun Su bahwa aku tua bangka tentu akan menghadapi tantangan mereka itu pada waktunya di puncak Hoasan. Setelah berkata demikian, Hok Peng Tai Su lalu berkelebat pergi sedangkan Ang Inyo Chu kemudian melanjutkan perjalanannya. Memang dia pun ada maksud untuk pergi ke Gowa Tengkorak menemui susok cowoknya, sekalian hendak menemui Buk Pun Su untuk minta izin orang tua itu tentang perjodohannya dengan Li Kong Sian.